Stating your purpose Atau objective Stating dari kata state Nyatakan Menyatakan your purpose Tujuan Purpose dan objective sama aja ya Artinya tujuan atau sasaran Ini sinonim saja Objective sama purpose Your objective Tujuan Kamu atau tujuan anda Ini ada contohnya Caranya gimana The purpose The objective The aim of this presentation Is to Untuk apa The purpose, tujuan, objective Tujuan, aim Tujuan Atau sasaran Sasaran apa of this presentation This ini presentation Presentasi ini is adalah Untuk apa Tujuan Tujuan Apa Untuk menjelaskan Apa Ataupun untuk Menerangkan Apa Baik menerangkan Apa Suatu cara Atau memberikan Pemahaman Berikutnya Today I'd like to give you An overview of Today artinya hari ini I would like Saya ingin To give you Memberi anda Atau memberi anda An overview And sebuah overview And sebuah overview Overview Gambaran Of Tentang apa Tentang apa Misalkan ya Misalkan tentang Apa Per-youtube-an Gitu ya Atau Tentang apa Gitu ya Silahkan Berikutnya I'd like to inform you About I'd like Saya ingin To inform you Inform Menginformasikan You Kamu Atau anda About Tentang Tentang apa Silahkan Ya I'd like to inform you About Ya The result The result Of my research Ya The result Hasil Of Hasil apa Of my research Hasil penelitian saya Research penelitian My saya Atau hasil penelitian saya Adalah Apa Is Apa nih hasilnya Misalkan Misalkan Neliti apa Ya Kemudian disampaikan Gitu ya Kemudian During the next Twenty minutes We will Atau Will Will During Selama Next Twenty minutes Dua puluh menit The next Berikutnya Atau Kedepan Selama Dua puluh menit Kedepan We will Kita akan Misalkan Kita akan apa Mendiskusikan Tentang Bahaya Alkohol Bahaya Rokok Atau Bahaya Minuman Minuman Mengandung Apa Gitu ya Berikutnya This morning I am going to Talk to you About This morning Pagi ini I am going Saya akan Going to Ya Kalau I am going Saya sedang pergi Ini I am going to Going to Ya Ini Sebenarnya Going to Itu gak ada hubungannya Dengan go Ada sih Tapi dikarenakan ada Itu jadi berubah Artinya Gitu ya Go kan pergi Going sedang pergi Tapi kalau ada itu Jadi temannya Mas Harus ya I am going to Saya akan Eh Bukan Bukan Temannya Itu ya Tapi going to Itu Temannya Will Ya I am going to Saya akan Talk Berbicara To you Pada anda About Tentang Anda semua Atau para hadirin About Tentang Tentang apa Ya This morning I am going to Tell you about Pagi ini Saya akan Bercerita Tell itu Bercerita Maksudnya Menjelaskan To inform To inform Atau Memberitahu About Tentang apa Ya Sama aja Cuma yang berbanyak Tellnya This morning I am going to Show you Pagi ini Saya akan I am going to Saya akan Show Menunjukkan You Pada kalian How Bagaimana To deal with To deal with Menghadapi Menghadapi Apa nih Misalkan Menghadapi pelanggan Yang cerewet Misalkan Seperti itu Ya itu saja Ini perbedaan I am going to Dengan will Kalau I am going to Sudah pasti Akannya itu Sudah pasti Atau sedang berjalan Atau sebentar lagi Akan dilaksanakan Kalau will itu Belum tentu Seperti I am going to Bogor I am going to Jakarta I am going To Solo Itu sudah pasti Sudah di perjalanan Sudah pasti 100% Tapi kalau bilang I will To I will go I will go I will go To Bogor Saya akan ke Bogor Itu belum pasti Jadi enggaknya Baru rencana Misalkan Kalau I am going To go I am going To go To Bogor Ya tadi Agak salah Mohon maaf I am going To go To Bogor Saya akan Pergi ke Bogor Itu sudah pasti Bahkan sedang Misalkan Sudah siap Siap Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Terima kasih.